Secepat perubahan metode komunikasi umat manusia, demikian pula teknologi surveillance yang didesain untuk melanggar privasi. Sekarang, teknologi itu sudah sangat mengkhawatirkan canggihnya dan dapat mencuri lebih banyak informasi dibandingkan sebelumnya. Tetapi, setelah lebih dari 20 tahun, sejak upaya melawan ancaman terorisme menjadi diktum utama negara, pemerintah memberikan dirinya sendiri akses atas komunikasi kita. Agen-agen intelijen tak perlu lagi berpikir bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan, benarnya telah menyatakannya dalam misi mereka mengumpulkan semuanya dan menguasai internet. Itu adalah kutipan langsung. Mereka diatur oleh aturan hukum yang sangat terbatas dan menggunakan teknologi yang seperti fiksi ilmiah yang luar biasa ini telah membuat menelusuri setiap orang dan setiap hal menjadi realitas yang mengerikan. Tepat sekali, setiap panggilan telepon, setiap email, setiap situs yang kamu kunjungi, tempat di mana kamu pergi, dan teks yang kamu kirim. Kadang-kadang, pemerintah memaksa perusahaan-perusahaan untuk memberikan datamu pada mereka. Pada saat lain, mereka hanya mengatakan, amankan dan sadap jaringannya langsung, memberikan mereka akses tak terbatas dan tanpa kontrol untuk semua yang kita katakan. Sekarang, tak ada lagi yang mirip seorang yang bebal meneriakan konspirasi teori tentang Saudara tua mengawasi kita. Kami akan membawamu dalam satu perjalanan singkat mengenai tiga cara pokok untuk mengawasi komunikasimu. Pertama, mengawasi jaringan. Dari penyadapan saluran ke penyadapan sebuah negara. Pengawasan jaringan dilakukan dengan memasukkan atau memodifikasi infrastruktur fisik untuk melakukan surveillance. Ini mencakup pengawasan melalui telepon dan internet. Dalam hal volume, teknologi yang dijual di pasar bebas dapat menangkap 12 juta email per hari. Namun, coba tambahkan sejumlah besar uang dan kamu dapat membeli teknologi serupa yang mampu menyadap semua jaringan telepon dan telepon genggam di suatu negara secara menyeluruh. Semuanya dilakukan pada saat yang sama. Kedua adalah pengawasan taktis. Setiap bit sama kuatnya dengan pengawasan masal melalui jaringan. Pengawasan taktis lebih tersembunyi. Pengawasan itu membahayakan jaringan dan perangkat. Surveilans telepon genggam yang disebut penangkap IMSI pada dasarnya menyamar sebagai pangkalan data sentral yang kuat dan memaksa tiap telepon genggam dalam satu area tertentu terhubung dengannya. Sementara itu berlangsung, mesin itu menangkap data atau identifikasi pribadi dari teleponmu. Ini sangat populer di antara penegak hukum di dunia karena membantu mereka melacak tersangka. Tetapi, mereka tidak melakukan pemilahan data. Jadi, bila di lain waktu kamu berada di suatu aksi protes atau di dalam gedung pemerintah, ingatlah bahwa kamu berada di dalam jaring perangkap juga. Tipe pengawasan taktis yang lain adalah spyware. Adalah sejenis software jahat yang dikirim ke telepon yang menjadi target sasaran atau komputer dan menginfeksinya tanpa kamu sadari dan memberikan operator kontrol sepenuhnya atas perangkat kamu. Ia mengawasi semua yang muncul di layar, melacak entry keyboard, dan memonitor semua komunikasi termasuk sejarah pembicaraan seperti melalui email dan chat. Oh, dia juga bisa merekam audio dan video secara langsung dari perangkat tersebut. Jadi, pada dasarnya, ia menjadi mata-mata itu sendiri memungkinkan dilakukannya surveilan secara real-time atau langsung berbasis rekaman sejarah, digital, dan nyata. Dan akhirnya terdapat yang namanya pengawasan terpusat yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan semua data yang dikumpulkan melalui surveillance. Tidak hanya data yang disimpan, tetapi operator dapat melakukan profiling dan analisis secara mendalam dan mempelajari lebih lanjut mengenai kamu. Jauh lebih lengkap dari yang mungkin pernah kamu katakan pada kawan dekatmu. Sangat mengkhawatirkan, bukan? Kami juga khawatir. Bila semua tindakan kita diawasi pemerintah, bukankah berarti kita semua adalah tersangka? Tersangka dari apa? Supaya menjadi jelas, ini bukan hanya dilakukan oleh NSA atau Intelijen Negara-Negara Barat. Ada industri besar di mana perusahaan-perusahaan menjual semua teknologi surveilan seperti ini kepada pemerintah manapun yang tertarik membeli, terlepas dari catatan HAM mereka ataupun tujuan mereka membeli. Ancaman adanya surveillance yang menyeluruh ini bukanlah sesuatu yang teoritis. Ini hanyalah soal pendanaan. Mempertimbangkan menjadi yang tak terlihat. Jangan! Kami sedang bekerja untuk mengekspos dunia rahasia dari surveillance pemerintah dan teknologi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Pelajari lebih lanjut mengenai program advokasi global, riset dan monitoring, dan mengenai surveillance komunikasi pada privacyinternational.org. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!